Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian Project Dadakan Mau pulang kampung ya Um Dipaksa Umi pulang kampung Insya Allah kita berangkat Pada hari ini 27 Desember 2018 Pas jam 5 Nanti kita kabari terus kita update Sampai jam berapa Alhamdulillah teman-teman sekalian Masih ke jebak macet Di kilometer berapa nih Um Nggak tau Kilometer 30an lebih ya 37 Alhamdulillah Dinikmati segala perjalanan Ya nggak ya Kenapa tuh ya Di sana lancar banget Iya Yuk Nanti kita ketemu lagi Ganti sopir Sopir asli mau tidur Digantikan sopir cadangan Gimana Pak Eh Pak sopir Gimana Bu sopir cadangan Bisa aja Inilah gunanya punya istri Yang bisa nyetir Ganti sopir lagi Ganti sopir lagi Ganti sopir lagi Ada seratus Ada kan 70 kilo 70 kilo Maen nggak tuh Keren sih Umi Bisa nyetir 70 kilo Alhamdulillah 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 teman-teman sekalian Sampai di Demak Jam berapa nih Umi Jam setengah 5 Jam setengah 5 Jam setengah 5 Dan kita baru selesai Salat asar Alhamdulillah Jalan dari Jakarta Jam 5 Dan kita tadi sempat mampir Ke Saudara kita di Semarang Hanya saja mungkin kita tadi Tidak Mau videokan Jadi Tidak ada masalah sih Intinya Perjalanan Alhamdulillah Berlangsung dengan baik Dan perjalanan ini Sebenarnya kita ngapain Umi Apa? Sebeletnya Umi Ha? Sebelet Sebelet Perjalanan ini Sebenarnya kita ngapain Umi Ngapain? Haa Menengokin orang tua Menengokin orang tua Menengok orang tua Menengok orang tua Sekalian anak-anak main Itu adalah bagian daripada Birul Walidai Berbaik pada orang tua Kita berbuat baik pada orang tua kita Dan kita berharap Bahwa anak-anak kita nanti Ya Juga akan berbuat baik kepada kita ya Karena Seperti telah harapan semua orang tua Jadi walaupun Perjalanan berjam-jam Tapi insya Allah Gak ada masalah Karena insya Allah Niatnya niat yang baik Itulah Maksudnya Innamal a'malu biniyat Sesungguhnya Segala sesuatu itu Tertunduk pada Amal-amalnya Jadi kalau Saatnya teman-teman sekalian Itu Lagi menghadapi Satu problematika Satu hal Atau satu Permasalahan Yang paling penting itu Luruskan lo niatnya Ini semua untuk apa Ini semua Demi apa Karena apa Karena itu adalah Sebuah jawaban Yang paling penting Yang harus ada Sebelum teman-teman sekalian Semuanya beraktifitas Kalau seandainya Teman-teman Beraktifitas Tidak punya Why Maka kita akan Kehilangan segala-galanya Tapi kalau kita punya Why Insya Allah Kita akan tetap Bersemangat Contoh Kalau teman-teman Lagi dalam Keadaan sulit Lagi dalam Keadaan Gak enak Lagi dalam Keadaan Punya masalah Di uji Apapun lah itu Tapi kalau niatnya Karena Allah Maka dengan Sangat mudah sekali Semua itu bisa diselesaikan Dengan kata-kata Ini Lillah Ini semua Karena Allah Insya Allah Beres Tapi kalau misalnya Teman-teman sekalian Punya masalah Lagi di uji Punya problem Lagi suntuk Lagi males Terus berkata Ini Lillah Ini semua Adalah Karena Allah Terus makin berat Perasanya Nah itu berarti Lagi maksiat Contoh Putus pacaran Terus bilang Ini karena Allah Makin berat Nah itu berarti Maksiat Tapi kalau Karena kita atankan Karena Allah Insya Allah Masalah-masalahnya Akan terselesaikan Begitu Kita Menegaskan Pada diri kita Ini semua Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Perjalanan di depan Masih menanti Insya Allah Hari ini Akan ditutup Dengan Makan Nasi Gandul Gitu ya Insya Allah Gitu ya Kita ganz beri lagi Yo Terima kasih.